Selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan untuk teman-teman yang satu minggu ini kita sudah ketemu terus-menerus semoga tidak saling bosan, tapi malah kita akan, bentar lagi akan kangen nih karena kita biasa menyapa hampir setiap hari telegram kita tuh on-on terus gitu ya dan hari ini kita akan melihat hasil kita bersama-sama mengerjakan kolaborasi wellness ya Bapak Ibu, teman-teman semua saya sangat bersuka cita karena di dalam Tuhan kita bisa bersama-sama mengerjakan satu pekerjaan yang akan menyenangkan hati Tuhan kita percaya bahwa keinginan kita untuk bisa care satu dengan yang lain itu terwujud karena Tuhan yang sudah pertama mengasihi kita Tuhan yang sudah pertama memberikan contoh gitu bagaimana dia sangat mengasihi manusia dan sekarang kita boleh juga saling mengasihi satu dengan yang lain dan proyek atau proyek kolaborasi wellness ini merupakan salah satu wujud di mana kita bersama-sama ingin care satu dengan yang lain keadaan pandemi, keadaan tsunami digital memang bukan sesuatu yang mudah kita jalani bersama-sama tetapi kita juga tahu Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan memberikan kekuatan bukan di dalam diri kita tetapi di dalam kebersamaan kita, di dalam ikatan kita bersama dengan kasih Kristus sehingga kita boleh bersama-sama mengalami tetap suka cita sekalipun kadang-kadang kita mengalami keadaan yang kurang well saya sangat bersyukur karena hampir semua peserta mengirimkan definisi wellness masing-masing masing-masing kita selama mungkin untuk khususnya untuk staff-staff bukan hanya satu minggu ini saja kerja kita sudah berminggu-minggu menggumulkan kata wellness dan akhirnya kita saat ini boleh menciptakan atau memujudkan wellness itu dalam satu kerjasama bersama dengan teman-teman lain yang bukan dari sabda jadi saya sungguh bersyukur pergumulan kita selama hampir lebih dari dua bulan ini mempersiapkan dan wellness ini sungguh terbayar karena kita mengalami sukacita gitu ya bukan karena hasil wellnessnya tetapi proses selama kita mempersiapkan sampai kemarin proses selama satu minggu kita melakukan desain thinking dan selama satu minggu ini juga kita bisa bekerja bersama-sama ini proses yang bagi saya tuh sangat berharga banget gitu ya bukan bukan hanya hasilnya yang kita dapatkan tapi pengalaman kita masing-masing itu satu dengan yang lain itu merupakan satu apa ya satu hal yang berharga yang nggak mungkin akan kita lupakan dan tidak akan mungkin kita ulangi lagi karena itu saudara-saudara semuanya yang saat ini sudah berkumpul bersama-sama mari kita rayakan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang telah memelihara kita semuanya dari ketika kita mulai mengenal dia sampai hari ini dan kita diberikan banyak teman-teman baru satu minggu ini kiranya kita terus bersuka-cita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita saya bersyukur Sabda bisa menjadi wadah dimana kita semua bisa berkumpul bersama-sama kami dari Sabda bersyukur bukan karena proyek ini saja bisa dilaksanakan tapi juga Sabda bisa menjadi fasilitator bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kristen dan saya sangat bersyukur proyek yang sudah kalian semua kerjakan itu juga merupakan nilai tambah nilai yang nilai sukacita yang Tuhan sudah berikan juga kepada kita semuanya nah malam ini harusnya ada wakil dari indicitis yang hadir saya rasa Priscila saya rasa Priscila hi Priscila hi Priscila glad to have you with us please unmute your yes hello hi hello we are very excited tonight because tonight is the last night we are doing the unhack for one week and we have been together for one week so I hope we are not bored with each other but we are very excited a lot of a lot of us working very very hard the last one week especially at night time almost the whole day our telegram is always on all the time because we are always collaborating because we are doing a virtual unhack so guys this is Priscila from Indicitis she is one of the committee that doing this hack thing so I would like Priscila to say something for us okay time is yours Priscila okay first of all I'm so I'm so excited to meet to meet everyone and to get the opportunity to say hi I am working with Indicitis as the director oh hold on Priscila actually my husband lived in Indonesia for five years and he speaks bahasa but I do not suaminya dia pernah melayan di Indonesia selama lima tahun suaminya bisa berbicara bahasa Indonesia tetapi dia tidak we'll excuse you he always tells me it's a beautiful country and I can't I can't wait to visit ya dia suaminya selalu menceritakan kepada dia betapa indahnya Indonesia dan Priscila ingin cepat-cepat bisa melihat keindahan kata-kata itu ya so I have been working with Indicitis as director of marketing dia sudah bekerja melayani di Indicitis sebagai ketua marketing and one of my jobs is to collect all the stories of what happens during the weekends jadi salah satu tugas dia adalah mengumpulkan semua cerita-cerita semua kesaksian yang menarik selama satu selama apa namanya acara hack ini so I am so excited to to see what you have done I've looked at the pictures and they're so encouraging ya sangat apa bersyukur bisa melihat juga soalnya saya kirim ke dia beberapa gambar-gambar beberapa foto-foto saudara dan juga beberapa item yang kita buat selama hack ini seperti tweep on dan lain-lain dan dia sudah terima itu and everyone on the team is has been praying for you and is cheering for you and it is an honor to partner with you don't make too long sentences I forgot what you said I said everyone on the team is cheering for you and we've been praying for you team Indicitis sangat apa ya mendukung dan juga apa ya terdorong dengan apa yang sudah kita kerjakan disini dan mereka mendukung apa yang kita lakukan disini selama minggu anek ini I want to encourage you that the work that you've done is going to make a huge difference for or somebody who can hear the gospel ya ya disilah ingin bilang bahwa apa yang kita lakukan kita kerjakan ini akan membawa orang ke apa ya ke firmannya lebih lebih jauh lagi and your work over this week it's it's not just you there's many locations also doing the same thing ya enggak cuma di kita tapi juga di banyak negara many locations many apa ya banyak kota juga melakukan hal yang sama seperti kita lakukan sekarang ini last week was 15 cities and this week it's 45 ok minggu lalu 53 it was 15 last week this week 45 ok minggu lalu 15 dan minggu ini 45 but I think you are the only country doing for the whole week oh ya Priscila pikir kalau kita yang apa ya melakukannya selama sepanjang minggu ini jadi kayaknya cuma kita nih cuma Indonesia yang melakukan itu sepanjang minggu you're champions oh thank you kita champions semua orang tau lah ya champions so thank you for your time and your effort and your ideas ya terima kasih untuk waktu untuk usaha dan juga idea yang sudah kita kumpulkan sama-sama and and this hackathon is possible because of you ya dan hackathon ini dan unhack ini bisa dilangsungkan karena juga partisipasi dari teman-teman semua so thank you so much ya thank you you're welcome thank you get blessed thank you for leading sama-sama means same to you thank you so much for coming and thank you for your encouragement thank you it is an honor and God bless you God bless you too teman-teman silahkan say hi to her bye 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 thank you Priscilla thank you Priscilla God bless you too ok thank you ya apakah teman-teman atin bisa siar PPTJ ya ok ya saya mengucapkan apa ya selamat dan juga terima kasih untuk teman-teman semua kita sudah sampai di penutupan meskipun ini bukan berarti ya this is the end bukan ini adalah semacam turning point juga tentang bagaimana kita bisa me apa ya akhirnya memahami bahwa kita itu bisa berkolaborasi kita bisa berapa membuat sesuatu tapi yang pasti weekend we cannot do it alone kita nggak bisa bekerja sendiri tapi kita harus berkolaborasi dan hari ini apa ya saya lebih suka menyebutnya sebagai perayaan aja sih celebration gitu jadi tentang bagaimana kita bisa berkolaborasi dan hari ini kita akan sharing tentang overview percayaan kolaborasi mencapai tantangan Christian spiritual wellness digitally itu tantangan kita atau challenge kita next nah tadi sempat disinggungin Bu Mulia juga bahwa kita sebenarnya dari dalam sabda tidak memulainya di bulan Oktober tapi pada September itu sebenarnya sudah melakukan apa ya semacam empathize ataupun warming up terkait wellness ini tapi kita juga mulai bareng-bareng di bulan Oktober sehingga bulan Oktober kami menyebutnya sebagai bulan wellness next nah yang next ya menjadi concern dari apa ya yang menjadi concern itu dari ayat ini tuh Filipi 2 ayat 2 saya ambilnya dari versi ayat saya akan membacakan sempurnakanlah sukacitaku dengan sehatis pikir milikilah kasih yang sama dipersatukan dalam roh dan memiliki satu tujuan jadi sehatis pikir miliki kasih yang sama dipersatukan dalam roh dan memiliki satu tujuan ini kalau boleh saya kalau boleh saya apa namanya sedikit garis bawahi tentang bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama untuk satu tujuan yaitu memuliakan nama Tuhan jadi kita tidak kita mungkin berasal dari banyak latar belakang tapi kita disini sama-sama kolaborasi untuk menitakan satu tujuan untuk menjawab tantangan yang tadi oke next ya kami memulainya pada September sebenarnya jadi teman-teman Sabda sudah mulai berempati atau apa ya empati duluan gitu jadi pada tanggal 3 September itu mengadakan seminar spiritual wellness mungkinkah gitu jadi selama pandemi selama masa sulit ini emangnya bisa spiritual wellness itu terwujud di tengah-tengah masyarakat Kristen di Indonesia gitu nah kita harus memiliki spiritual wellness yang baik agar kita tetap fit nah itu yang yang coba di address pada masa pandemi ini jadi di dalam presentasi ini kami banyaknya lebih ke diskusi urun rembuk ya bahasa jawanya bagaimana urun pendapat tentang apakah spiritual wellness itu terjadi bisa terjadi di tengah situasi seperti ini next nah berikutnya adalah tentang tsunami digital tidak hanya berbicara tentang pandemi dan juga wabah yang sedang melanda dunia tapi juga ada satu hal yang juga melanda tapi nggak cuma melanda tapi juga menyapu yaitu tsunami digital kita kena pandemi kita kena tsunami digital jadi spiritual wellness tsunami digital apakah bisa bagaimana kita bisa menjaga spiritual wellness di tengah situasi tersebut oke next ya lalu juga kami apa ya menjelaskan terkait kami juga mengajak rekan-rekan dari komunitas Code for God 2020 tahun lalu untuk apa ya bincang-bincang juga seputar proyek wellness kristen ini nah di acara bincang-bincang bincang-bincang dan juga penjelasan unhack 2021 pada tanggal 5 Oktober nah kami membukanya lewat Zoom dan ada 28 orang yang hadir disitu untuk bincang-bincang bersama kami sudah memulainya dari tiga itu dan ini lebih ke masuk sudah masuk ke pre-unhack nah jadi kalau tadi di kalender dan juga bapak ibu teman-teman semua bisa lihat di kalender itu ada masuk ke minggu pre-unhack dan juga unhack nah ini masuk ke pre-unhack saya memulainya dengan mencoba mengangkat tentang kondisi spiritual melalui acara menonton film, nonton bareng parade film kristen Indonesia disitu disampaikan oleh teman-teman dari Sabda Media ada Bang Pionir, ada juga Mas Yudo yang sharing berbagai film rohani yang sangat bagus sangat mengencourage dan juga membangun kondisi spiritual kita bagi saya sendiri itu sangat membangun, saya sangat suka apalagi salah satu film judulnya Legion itu sangat mengenai bagi saya tentang Legion dan bagaimana tersebut membahas satu orang yang kesurupan banyak pro jahat itu dan dari situ next nah ini tentang lomba vlog jadi teman-teman dari Sabda Risoset juga apa ya gimana nih caranya bisa untuk mengangkat spiritual wellness dari teman-teman dan juga supaya bisa proaktif dan gak cuma apa ya tidak hanya mendengarkan presentasi dan juga sharing tapi bisa ikut ambil bagian aktif yaitu ikut lomba ikut lomba vlog dan blog gitu menulis ataupun membuat video temanya tentu saja spiritual wellness dan dari laporan teman-teman admin ada enam yang mengirim vlog dan sebelas yang mengirim vlog gitu ya ikutnya masih di minggu pre-unhack nah ini masuk ke design thinking nah ini adalah metode pemecahan masalah yang praktis dan kreatif dan ini yang menjadi dasar dari yang apa ya kita lakukan selama minggu unhack jadi sejak pembukaan lalu kerja bareng nah itu tuh disitu design thinking sangat kuat dan menjadi dasar dari apa yang sudah kita kerjakan dan juga kayaknya di masing-masing grup juga sempat ada beberapa ini ya beberapa tahapan dari design thinking dan dia iteration dia tidak tidak linear gitu sehingga ada yang sudah masuk ke ide tapi kembali lagi ke bagian amethize dan sebagainya nah sekarang kita masuk ke minggu unhack untuk unhack wellness 2021 tanggal dimulai tanggal 15 sampai tanggal 22 penutupan pada hari ini berikutnya nah kita mau coba review lagi apa sih unhack itu nah kalau bapak ibu teman-teman bisa cek di FAQ nya situs spot workout slash unhack disitu ada disampaikan bahwa unhack itu ruang terbuka untuk kolaborasi dan juga tempat orang dapat berkumpul bareng untuk membangun sesuatu dengan persahabatan atmosfer yang baik gak ada kompetisi gak ada tekanan waktu ataupun stress tapi kayaknya kalau stress sih masih sih ya karena tetap tetap apa ya tetap tetap berpikir dan juga cari bahan itu juga ada sedikit stress disitu sih saya juga merasakannya juga nah tapi intinya adalah tentang kolaborasi tentang bagaimana kita bisa bareng-bareng mengerjain sesuatu yang nantinya bisa berguna bagi masyarakat Kristen Indonesia dan tentunya saya sih yakin bahwa apa yang kita lakukan bisa berguna bagi kemuliaan Tuhan gitu sih next tujuan dan tantangannya tujuannya jadi pelaksanaan unhack 2021 adalah mengundang setiap orang Kristen untuk terlibat berkolaborasi guna menjawab tantangan tantangannya adalah Kristen Spiritual Wellness digitally menjawab bagaimana kita bisa mewujudkan Spiritual Wellness bagi orang-orang Kristen secara digital gitu ya dengan melakukan kerja bareng tadi yang sudah saya mention kerja bareng menggarap proyek Wellness Kristen atau Well nah asli yang diharapkan adalah berbagai bahan ada program ada aplikasi bahkan ada situs lalu juga media-media bahan-bahan media yang mendukung yang dibutuhkan untuk meningkatkan Spiritual Wellness orang percaya di Indonesia oke itu dari review dari apa yang sering kita kerjakan saat ini berikutnya nah ini dari pembukaan dari kerja bareng lalu juga implementasi lalu juga diakhiri dengan penutupan kita kita membukanya Jumat lalu dengan penuh semangat lalu kerja bareng dari pagi sampai sore teman-teman ada yang apa namanya kerja keras juga selama masa implementasi dan akhirnya ditutup pada hari ini oke berikutnya oke nah ini tentang pembukaan dan kemarin yang datang di pembukaan ada 49 orang di Zoom dan juga 14 melalui YouTube di sana semuanya ya terbuka kita juga bisa dapat kenalan banyak teman-teman baru dan juga bagaimana kita bisa apa namanya memikirkan terkait isu-isu ataupun ide masalah mulai memikirkan juga disitu berikutnya nah ini yang kerja bareng ini yang hari Sabtu sehari mini design thinking sprint dan dimana kita dituntun untuk masuk ke dalam step berbagai step yang ada di proses design thinking dari empati sampai nanti ke testing atau validasi gitu nah disitu kita kerja bareng semuanya oke ya ini dia dari empati mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan juga orang atau nar sumber lalu juga definisi mendefinisikan masalah mendefinisikan isu lalu juga ada kesempatan atau kebutuhan yang ditemukan dalam dalam melakukan empati lalu juga ideasi ide kreatif dan juga menseleksi ya jadi dari ide-ide yang ada diseleksi menjadi lebih mengerucut gitu jadi dari diverse ke convergent lalu masuk ke prototype implement implementasikan ide yang tadi sudah dipilih dalam contoh-contoh yang bisa dijadikan prototipe lalu di hasil akhir adalah mencobanya memvalidasi atau melakukan testing dari hasil yang dilakukan dari proses empati definisi ideasi dan prototype nah sepertinya saya bilang tadi bahwa ini tidak linear karena sepanjang minggu pasti ada yang dari empati masuk definisi kalau sudah ideasi tapi kayaknya kok masalahnya beda lagi balik lagi ke empati jadi seperti itu jadi tidak tidak linear langsung tidak linear dari empati langsung ke testing selalu ada ya bolak-balik gitu ya sampai menemukan prototype yang bisa di testing dengan lebih baik berikutnya ya ini mencari informasi dan juga dari ideasi lalu juga kerja di kerjanya ada prototyping mencarikan bahan dan juga ada poin yang tadi sepertinya saya kelewat yaitu mengkurasi mengkurasi hasil kerja ataupun bahan-bahannya dikumpulkan untuk dipasang di situs well ada well 1 dan juga well 2 nah dari tim kerja dari yang kita kerja bareng kemarin akhirnya ada dipilihlah tim swap dan juga resources nah swap ini adalah kepanjangan singkatan dari spiritual wellness assessment board pimpinan proyeknya ada Bapak Budi Harto dan juga Ibu Davida Ibu Davida itu Ibu Evi bagi yang mungkin asing dengan namanya lalu yang kedua adalah tim resources itu tentang sumber dan juga pusat bahan-bahan terkait teks dan media temanya adalah spiritual wellness pimpinan proyeknya ada Ibu Santi lalu juga ada Melisa dan juga Kak Roma pada malam hari ini dan hasil kolaborasi minggu UNHEC 2021 bisa dilihat di situs well 1 dan juga well 2 di well1.sab.org dan juga well2.sab.org oke next nah ini pada selasa 19 Oktober itu juga teman saya Mas Odisius juga mempresentasikan tentang wellness dan CDQ training CDQ itu adalah Christian Digital Quotions yang menolong kita menjadi warga negara surga di dunia digital dan juga internet sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang cerdas sehingga kita juga di dalam apa ya dunia internet bisa mencerminkan karakter Kristus untuk memuliakan Tuhan di dunia digital sehingga cuma SQ EQ gitu ya tapi juga ada DQ dan CDQ ada 22 orang dari YouTube yang bergabung dan 28 dari Zoom yang juga bergabung di acara pada selasa lalu berikutnya nah pada waktu kerja selama satu minggu dari hari hari Sabtu sampai kemarin ya mulai Senin itu dari kami Panitia mengadakan office hour selama satu jam untuk apa ya ada progress report ataupun sharing kesulitan yang dialami oleh teman-teman peserta nah kadang ternyata juga pada hari kedua saya juga melihat ada yang belum kedapatan apa ya ada yang belum mendapat proyek untuk dikerjakan atau tugas untuk dikerjakan sehingga ketika gabung di office hour kedua akhirnya bisa di-assign tugas untuk gabung ke salah satu grup dan akhirnya mengerjakan tugas dan akhirnya bisa berkolaborasi bersama lalu juga di sana ada koordinasi kerja ada tanya jawab juga tentang UNHEC dan juga pengerjaannya lalu yang kemarin adalah persiapan dari presentasi hasil kerja malam hari ini oke berikutnya dan malam hari ini saya mengucapkan selamat dan juga terima kasih di kesempatan pada malam hari ini kepada teman-teman semuanya sudah bekerja kelas untuk melakukan kolaborasi dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa merayakannya ya oke berikutnya ya ini informasi tentang peserta ada dari pendaftaran ada 60 peserta yang mendaftar lalu yang kerja bareng pada hari Sabtu lalu ada 47 peserta dan yang tergabung dalam tim kerja ada 44 peserta ya untuk participants factsheet ini tentang gender jadi ada terbagi jadi dua laki-laki 63% dan perempuan 37% next lalu ada resources media 23% lalu dari resources text 32,6% yang media 23,9% dan swap 43,5% next ini ini skills yang dimiliki oleh teman-teman peserta ada yang programming ada yang multimedia ada yang punya kemampan untuk mengajar atau berhutbah lalu juga ada yang bisa membuat konten atau sebagai konten creator disitu sudah ada diagramnya ya lalu juga dari usia rentang usia dari usia 16 sampai 30 ada 34% lalu juga 31 sampai 45 34% 46 sampai 60 ada 31% nah lalu ada peserta individu dan juga perwakilan lembaga lalu bidang pelayanan bervariasi ada counseling pemuritan anak lansia pembinaan jemaah dan sebagainya lalu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan peserta termuda kita ada Pak Jonathan kalau tidak salah usianya baru 16 atau 17 tahun gitu lalu peserta tertua perusahaan sebut usianya oke ya terima kasih Nikos untuk laporan yang sudah diberikan ya sangat bersyukur dan mari kita bersama-sama berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang telah menolong kita mengumpulkan kita bersama-sama selama satu minggu bahkan mungkin sejak bulan September lalu ya untuk kita berpikir bersama mengenai spiritual wellness ini khususnya pada era digital ini dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang sudah berperan serta untuk mewujudkan acara ini kami terima kasih kepada hack indigenous yang sudah terus ya menawarkan kepada kami untuk menjadi penyelenggara ya kegiatan hack dan pada tahun ini kami bisa menyelenggarakannya bersama dengan Code Forget dalam event unhacked wellness dan kami juga terima kasih kepada tim dari kalam media yang telah menjadi salah satu fasilitator bagi kami mempersiapkan infrastruktur untuk spiritual wellness yang sama-sama kita lakukan ya sepanjang satu minggu ini kalau kita lihat dari situs well 1 maupun well 2 itu ya itu disediakan ya infrastruktur ini disediakan oleh rekan-rekan dari kalam media yang selama hampir ada dua minggu ya memberikan juga training kepada kami untuk membuat kedua situs ini dan kami juga sangat berterima kasih next ya kami juga sangat berterima kasih kepada mitra sahabat dan pendukung dari Yesen Lembaga Sabda yang adalah penyelenggara dari unhack ini karena tanpa dukungan dari mitra sahabat dan pendukung sekalian kami tidak mungkin juga bisa melaksanakan acara pada malam sepanjang satu minggu ini walaupun tidak berpartisipasi sebagai peserta tetapi ketika setiap saya mengirimkan undangan setiap saya mengirimkan mesej untuk bisa hadir selalu ada kata-kata penguatan ya selalu ada dukungan semangat untuk Sabda semangat untuk teman-teman yang sedang melaksanakan kerja bersama karena apa kerja bersama ini sudah pasti kita lakukan bukan untuk diri kita tetapi kita lakukan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada para mitra sahabat dan pendukung yang telah ikut berpartisipasi mendukung dan mendoakan acara menyebarkan informasi ini juga kepada lebih banyak orang dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah ikut ambil bagian luar biasa kerjanya ya peserta ini saya senang sekali ya karena sebenarnya ini lah yang selama hampir 27 tahun juga yang dikerjakan oleh Sanda Bagas Sabda jadi sekarang juga teman-teman yang sudah ikut juga bisa mencicipi merasakan apa sih yang selama ini kami kerjakan dalam pelayanan digital apa sih yang kami kolaborasi seperti ini yang sudah kami lakukan di dalam kami juga apa mengajak peserta gereja ya untuk bisa melihat bagaimana kita bisa berkolaborasi pada era digital ini untuk menghasilkan sesuatu yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan ya sekali lagi terima kasih puji Tuhan untuk para peserta yang sudah luar biasa dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Panitia yang sudah bekerja keras luar biasa ya wah wah ingat ya teman-teman jori payahmu tidak akan sia-sia ya semua akan Tuhan perhitungkan dan jangan lelah ya jangan lelah untuk kalaupun lelah ingat ada situs L1 L2 nanti masuk ke sana aja untuk kita lihat recovery-nya tetapi sama-sama kita bergandeng tangan dan sungguh terima kasih semua masing-masing sudah saling mendukung saling support ya walaupun capek mungkin ada yang kurang sehat juga secara fisik tetapi puji Tuhan kita sampai pada hari ini sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi biarlah semua kerjasama ini special thanks kita berikan kepada Tuhan to God be the glory saudaraku yang kukasihi aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat dari 3 Yohanes 1 ayat 2 biar ini menjadi landasan kita untuk tetap sehat di dalam Tuhan bersemangat ya untuk kemuliaan nama Tuhan amin saya serahkan kembali kepada rekan saya Yoh ya saya mau berkata ya walaupun unhack ya wellness 2021 ini hari ini ya ditutup tapi masih akan terus berlanjut ya baik saya serahkan kembali kepada Roma ya untuk menutupi acara selanjutnya oke ya thank you Bu Evi thank you Nikos yang sudah apa memberikan pemaparan tentang overview dari wellness selama satu bulan terakhir ini nah hari ini kita akan masuk di dalam sesi utama sebenarnya ya jadi laporan tentang proses dan juga hasil yang sudah kita kerjakan selama satu minggu ini yang menghasilkan dua bagian itu dari swipe dan juga resources nah nanti presentasi kolaborasi ini akan berlangsung 15 menit per tim nanti dimulai dari tim swipe nanti dilanjutkan ke tim resources untuk itu kesempatan 15 menit pertama saya berikan kepada Pak Budi nanti akan bersama dengan Ibu Evi dan juga Kak Pio ya silahkan untuk tim swipe baik terima kasih teman-teman semua selamat halam Indonesia dan seluruh dunia yang menyaksikan tayangan ini baik langsung maupun setelah tayangan ini selesai dengan mengucap syukur sekaligus bangga dengan hasil kerja tim saya menyampaikan bahwa mulai dari pre-unhack dan pembukaan lalu sprint project ya mini digital thinking selama 6 jam ya dan kemudian memasuki tiada hari tanpa kolaborasi selama 5 hari sampai malam penutupan ini izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada semua yang terlibat khususnya tim swipe ya dan juga panitia dan penyelenggara bahwa kalau Ibu Evi bilang semua jari payah tidak sia-sia saya mau katakan bahwa semua jari payah kita pasti membawa dampak dan impact amin pada mulanya hanya sebuah pemahaman tentang spiritual wellness dan digital wellness lalu design thinking hadir kemudian muncul sebuah konsep project web dan malam ini berakhir dengan sebuah web yang berisi penyelenggaraan untuk semua penggunaan yang perlu memahami situasi mereka menemukan banyak cara dengan banyak referensi dan kami berharap mereka akan mendapatkan breakthrough dan metanoia saya bersyukur sejak konsep ini dibuat sehingga atau konsep ini dibuat sampai hari penutupan ini semua target di dalam konsep yang kami inginkan itu tercapai puji Tuhan baik selanjutnya tim kami akan memberikan hasil kerjasama dan interaksi selama lima hari ini mulai dari Bang Tio nanti akan menyampaikan proses kerja kolaborasi dan demo dan kemudian dilanjut dengan Ibu Evi dengan hasil proses kolaborasi waktu dan layar saya serahkan pertama kepada Bang Tio silahkan oke selamat malam semuanya sebentar saya akan share screen oke selamat seminggu ini banyak sekali konten-konten yang sudah dikumpulkan ya kami mengucap syukur untuk bahan-bahan itu tapi ya memang ada beberapa bahan yang belum bisa masuk karena ada tahap kurasi yang dilakukan yang menentukan bahan itu cocok atau tidak masuk di situs atau di konten spiritual wellness nah berikut halaman situs dari spiritual wellness yang menampung bahan-bahan dari Teamsweb oke saat pertama oh bapak ibu saudara sekalian bisa akses situs ini di alamat well well well2.sabda.org nanti alamat situs mungkin akan dikirimkan admin di alamat situs ini bapak ibu saudara sekalian langsung diarahkan untuk melakukan pemeriksaan belajar dan bagi pemeriksaan seperti yang tadi Pak Budiarto sampaikan jadi akan dilakukan dengan swab oke kita akan masuk alaman swab sorry nah di alaman swab kita akan disajikan dengan beberapa pilihan tes atau asesmen yang bisa kita lakukan ada beberapa yang belum sempat selesai jadi belum bisa ditampilkan tapi disini sudah ada dua yang bisa bapak ibu coba untuk cek kesehatan spiritual bapak ibu berdasarkan swab yang sudah disusun setelah berikut hasil tampilannya jadi ada beberapa tahapan nanti setelah melakukan ini bapak ibu akan mendapatkan skor nah skor itu menentukan kondisi bapak ibu saudara sekalian nah setelah bapak ibu saudara sekalian mengetahui skor bapak ibu diharapkan kembali ke situs well untuk belajar lebih banyak lagi tentang dimensi spiritual wellness ataupun tentang wellness itu sendiri jadi kalau yang disini konteksnya tentang dimensi wellness jadi ada beberapa kategori rohani emosi fisik sosial keuangan pekerjaan intelektual lingkungan dan digital nah kemudian di tab selanjutnya ada bagian alkitab karena kami baru pendapat wellness akan lebih kuat kalau kita bangun di dasar atas landasan firman Tuhan jadi disini ditambahin tab alkitab dan bapak ibu saudara sekalian juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang spiritual wellness di tab bagian belajar di sini dibagi dalam beberapa format bahan jadi bisa baca dengar dan nonton baca jelas untuk konten-konten artikel dengar untuk audio nonton untuk video dan di setiap bahan nanti diharapkan di bagian akhir itu akan kalau pengunjung datang dengan langsung melihat bahan nanti akan diarahkan untuk melakukan tes web juga selain itu selain itu juga ada bagian layanan nah selama ini kami juga mencoba mengumpulkan mitra-mitra konseling dan komunitas-komunitas konseling yang kiranya dapat membantu pengguna ataupun kita dalam melakukan spiritual check-up nah yang bagian atas ini untuk mitra yang kita bisa kontak untuk melakukan konseling online terus di bagian ini adalah komunitas-komunitas yang bisa kita join di dalamnya untuk saling membangun kemudian ada tab bagian galeri di sini menampilkan testimoni ataupun pendapat dari pengguna atau peserta yang telah join dari assessment ataupun belajar tentang pendapat mereka tentang wellness kemudian ke tentang nah kira-kira begitu hasil kerja dari tim swipe jadi secara keseluruhan kita mengejarkan bagian assessment-nya untuk swipe-nya sendiri dan sumber daya dan layanan jadi Bapak-Ibu saudara sekalian silahkan kunjungi situs well2.safda.org untuk cek spiritual wellness Bapak-Ibu saudara sekalian oke waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Evi untuk menjelaskan hasil proses kerja dari stream swipe karena harus menyelesaikan sebelum penutupan selesai tapi puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik dan sekali lagi apa yang tadi sudah dilaporkan oleh PIO itu adalah hasil dari kolaborasi wellness tim swipe selama satu minggu ini dan kami sungguh bersyukur karena kami bisa menjalankan proses desain thinking di slide selanjutnya yang sudah diajarkan di apa isinya kami dikasih doktrin ini tanda kutip untuk mengerjakan setiap tugas atau mengerjakan proses kolaborasi ini dengan cara kerja desain thinking sprint biasanya kalau dalam ini ya dalam waktu satu hari kemarin tanggal 16 kita lakukan itu selama sepanjang satu hari dan setelah itu sisanya kita kerjakan selebihnya sampai hari ini dan bersyukur kami bisa menikmati lagi tahap-tahap inspirasi ideasi dan implementasi bersama-sama selain dari kerja satu hari pada tanggal 16 kemarin dan selanjutnya ya Pak Budi selaku penggagas dari ini ya dari Ideas Lab ini juga sudah menolong kami pertama kali ketika kami mulai berkumpul dalam satu grup ya beliau sudah memberikan proses untuk kita melakukan proses kolaborasi jadi beliau memberikan apa memberikan kepada kami kategori-kategori yang bisa kami pilih untuk kami melakukan apa memilih topik asesmennya lalu kami melakukan tes untuk asesmennya lalu juga kami membuat bahan-bahan yang akan menolong pengguna untuk melakukan recovery ya selain itu juga kami ingin menghubungkan mereka dengan sumber-sumber dimana mereka bisa bisa langsung melakukan counseling atau bisa bergabung dalam komunitas yang mereka perlukan diinformasikan oleh PIO tetapi yang namanya proses desain thinking akhirnya di tengah jalan juga ada beberapa perubahan karena memang waktu yang sangat pendek akhirnya kami memilih memang kami memilih ini ada dua asesmen saja yang akan kami kerjakan sampai tanggal 22 ini yaitu tes 8 dimensi kesehatan secara umum ya lalu juga yang kedua adalah tes untuk spiritual Kristen ya spiritual check-up dari segi rohani Kristen dan bersyukur hari ini semua proses yang sudah diinformasikan oleh yang dalam chart of proses ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai dan ini adalah rekan-rekan yang sudah ikut bergabung ya di dalam grup SWEP ya sampai pada hari ini dan kami semua bergabung di dalam grup telegram komunikasi yang dijalankan dengan cukup baik ya walaupun tidak berkatap muka lewat mengetik juga bisa ya semua bahan-bahan dipumpulkan lewat telegram selanjutnya kami juga mengumpulkannya apa lewat diskusi-diskusi Pak Budi membuat breakdown tugas lalu semua juga berdiskusi sehingga menghasilkan lagi satu detail tugas yang lebih detail lagi kecil-kecil lagi semua dilakukan dalam telegram bersama-sama dan itu cukup berjalan dengan efektif puji Tuhan dan bisa menggunakan waktu kapanpun ya ada waktu silahkan bisa dikerjakan dan juga setelah itu bahan-bahan selain dikumpulkan ke dalam telegram kami juga mengumpulkannya ke dalam satu google site atau di dalam satu spreadsheet di situ semua bahan dikumpulkan deskripsinya judulnya linknya sehingga nanti dengan mudah Roda dan Pio yang akan menolong untuk memasukkannya ke dalam situs well dan di dalam next di dalam situs well inilah semua bahan-bahan ini dikumpulkan ya tadi Pio sudah menjelaskan Hadi sangat-sangat menolong kami dalam membuat alat untuk spiritual check-up ini yang dia buat di dalam situs well.subdate.org dan nantinya nanti selain bisa diakses di dalam well2 well2.subdate.org itu juga bisa diakses sama-sama juga bisa dimiliki oleh diakses dari well1.subdate.org jadi ini adalah namanya kolaborasi karena ini ini proyeknya Swap hanya ada di well2 enggak bisa dipakai ya dan bersyukur karena kolaborasi Swap bisa berjalan dengan baik ya ini Pak Budiarto tadi mengirimkan kepada saya bahwa melahirkan proyek bukanlah hal yang sulit tetapi melahirkan kolaborasi bukanlah hal yang mudah dan ini nilai yang diberikan oleh Pak Budi selaku PIMPRO ya mengenai kolaborasi di dalam Team Swap next ya jadi kolaborasi Swap ini adalah sebuah proses ya bentuk kerjasama interaksi ini nilainya semua rata-rata di atas bagus ya kompromis sepakat punya visi tujuan bersama ada keberagaman individu selanjutnya lalu kita bisa menyelesaikan masalah bersama saling tergantung ada kadar kemitraan yang dibentuk kepercayaan dan rasa saling menghormati dan semua kolaborasi yang berlangsung dalam Team Swap ini kami persembahkan sepuluhnya untuk kemuliaan nama Tuhan sekali lagi terima kasih teman-teman dari Swap Tuhan Yesus memberkati yeay terima kasih oke ya luar biasa dari Team Swap yang sudah bekerja keras selama satu minggu ini berkolaborasi bersama terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ya selama satu minggu ini nah selain Team Swap ada juga Team Resources yang akan mengoparkan tentang hasil kolaborasi selama satu minggu ini untuk itu saya langsung serahkan kepada Kak Santi yang akan mulai dari prosesnya nanti akan dilanjutkan oleh Melissa dan juga saya untuk hasilnya silahkan Kak San ya terima kasih Roma ya selamat malam Bapak Ibu Saudara ya senang sekali ya bisa bertemu kembali di acara malam hari ini ya udah disampaikan tadi ya saya akan men-sharingkan tentang resources ya jadi disini resources itu akan melengkapi ya untuk proyek yang baru saja disaringkan oleh rekan-rekan jadi resources ini menjadi salah satu salah satu sarana untuk bisa menolong orang-orang mengalami recovery gitu terutama untuk keadaan spiritual mereka ya sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya sudah kelihatan Mbak Tanti ya ya saya akan sharingkan lebih ke prosesnya jadi untuk tim resources ini ya untuk tim resources ini kami mengawalinya waktu hari pertama dengan melakukan diskusi gitu dengan teman-teman yang ada di resources ya bersyukur ya dengan teman-teman yang ada di resources ini kita bisa bekerja bersama bisa saling berkolaborasi untuk bisa menyediakan bahan-bahan bertema spiritual wellness dalam beragam jenis yaitu dalam kategori besar yaitu teks dan juga media untuk menolong masyarakat Kristen memiliki spiritual wellness dalam hidupnya ya di dalam kami melakukan persiapan kami melakukan diskusi terutama disini untuk kita bisa share visi dari proyek ini lalu juga ada pembagian bahan dan pembagian tugas dan platform yang kami gunakan untuk persiapan ini waktu itu Zoom dan juga Telegram lalu untuk yang berikutnya kami dalam proses pelaksanaan itu ada mengumpulkan dan juga mengirimkan bahan cek atau kurasi bahan dan juga memasukkan bahan di situs dan platform yang kami gunakan cukup beragam ada Telegram Google Docs situs dan juga jalur yang kami pakai melalui email ya berikut untuk proses yang lebih detailnya jadi diskusi disini kami lebih ke share visi gitu supaya teman-teman yang ada di dalam tim resources ini kita berangkat dari visi yang sama di dalam mengerjakan resources ini lalu kami waktu itu menentukan bahan-bahan karena bahan-bahan itu sangat banyak ya jadi kami kategorikan dulu dalam kategori besar yaitu teks dan juga media lalu setelah itu kami rinci dengan lebih detail lagi misalnya di dalam media itu sendiri ada jenis bahan audio, film, animasi juga grafis ya, ilustrasi, infografik, dan lain-lain juga untuk teks kami rinci lagi jenis-jenisnya nanti akan ada bagian tersendiri yang akan memaparkan ini dan juga di diskusi ini kami melakukan tanya-jawab untuk lebih memperuncing lagi apa yang akan kita kerjakan dan supaya bisa lebih jelas lalu untuk yang proses berikutnya kami juga sudah membagi bahan lalu juga kami membagi tugas jadi setiap orang waktu itu bisa memilih passion bahan mana yang menjadi ketertarikan mereka gitu untuk mereka kerjakan lalu teman-teman sempat memilih dan akhirnya itu berjalan cukup baik lalu di dalam pembagian bahan itu teman-teman juga mengumpulkan bahan setidaknya 10 sampai 20 bahan gitu untuk menjadi target kami dan sekiranya teman-teman ketika mereka sudah ini ya sudah dirasa cukup banyak gitu mereka boleh untuk memilih jenis bahan yang lain gitu untuk mereka cari ataupun mereka membuatnya sendiri lalu untuk proses pengumpulan dan juga pengiriman bahan nah ini teman-teman melakukannya melalui email jadi bisa masing-masing mengirimkan melalui email dan juga setelah itu mereka akan mengkomunikasikannya melalui telegram group karena di telegram group ini menjadi salah satu sarana kami untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bertanya untuk bisa share kesulitan bahkan dan ini cukup menolong gitu lalu berikutnya setelah bahan-bahan itu terkumpul kita melakukan cek atau kurasi bahan jadi setiap bahan itu harus dicek apakah ini sesuai dengan kriteria gitu kriteria yang kita pakai jadi ketika bahan itu sudah kita cek dan kita rasa sesuai kriteria itu kita anggap lolos lalu kita akan memasukkannya ke dalam satu pusat bahan gitu kita memakai Google Docs disana jadi itu sudah kami atur sedemikian rupa supaya setiap bahan itu bisa ditaruh disana dengan rapi nah setelah itu dari bahan-bahan yang sudah dikurasi ada di dalam Google Docs itu kami pasang di situs well1.sabda.org dipasang sesuai dengan kategori yang sudah ada disana ini untuk tambahan prosesnya jadi kami menerapkan kriteria untuk resources ini adalah bahan harus alkitabia harus berdasar pada alkitab harus bertema spiritual wellness ya kemarin kami sempat memikirkan untuk mencari bahan berbahasa Indonesia dulu terutama gitu ya tapi ternyata ada banyak bahan dalam bahasa Inggris yang sangat baik gitu itu pun juga kami kolek ya karena pasti kita akan lakukan proses penerjemahan dan nantinya juga akan bisa mendukung untuk bisa menolong orang lain mengalami spiritual wellness gitu jadi sama-sama kami kolek akhirnya gitu untuk bahan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris untuk setiap peserta ketika mereka sudah mengumpulkan bahan itu mereka tidak hanya mengumpulkan bahan tetapi mereka juga melengkapi setiap bahan itu dengan judul yang ada terus juga mereka membuat deskripsi yang menjadi inti dari isi dari bahan tersebut gitu dan juga mencantumkan link lalu setelah itu dikirim kepada kami jadi itu menjadi satu prasyarat juga ya ketika kita sama-sama mengumpulkan bahan itu sudah ada formatnya gitu ya lalu peserta juga kami berikan kesempatan gitu untuk berkreasi dengan membuat bahan sendiri gitu jadi boleh menulis juga boleh membuat quote sendiri atau bahkan membuat video sendiri gitu tentunya dengan tema yang sudah kita sepakati dan juga berdasar pada firman Tuhan ya itu prosesnya saya pikir sangat menyenangkan gitu karena teman-teman yang karena teman-teman yang ada di resources cukup aktif gitu mereka sekalipun malam gitu masih kirim bahan dan mereka juga sangat aktif untuk tanya jadi sangat bersyukur untuk adanya tim ini ya terima kasih teman-teman semua untuk berikutnya kita akan ini nanti ada sehari dari rekan-rekan resources yang ini baik untuk pembahan media maupun pendudukannya ya berikutnya saya akan silakan kepada Mbak Elisa Tadi Kak Santi sudah membahas tentang proses di dalam apa ya pengkurasian dari bahan-bahan resources ini dan ketika bahan resources sudah di kurasi menghasilkan dua bahan eh dua jenis yaitu text dan juga media dan text itu ya mungkin bisa nanti sekalian share screen ya masih berkelanjutan PPT oke bisa next oke nah ini tim resources untuk text ada 14 orang yang bergabung di dalam tim resources text ini ada Pak Gade, Pak Honggo, Pak Marganda dan juga Ibu Zen yang kurang aktif juga tetapi ya dan Pak Gade juga kemarin sempat sakit dan tapi kemarin malam sempat mengirimkan dari hasil apa ya yang dikerjakan seperti itu nah masing-masing dari tim ini mengerjakan bagiannya masing-masing seperti Pak Marganda dan juga Pak Pak Robert gitu mengirimkan apa hasil-hasil bahan tentang renungan terus Pak Gade mengirimkan juga tentang bahan-bahan terkait apa masalah-masalah yang kemarin dikaji pas hari Sabtu di kolaborasi terus dan teman-teman dari Sabda seperti Kak Santa juga mengirimkan ayat-ayat dan lain sebagainya nah lanjut dan saya sendiri sebagai tim dan juga Kak May dan juga Kak Santi, Kak Opti akan mengkurasi bahannya dan yang akan mengakuannya ke situs adalah teman kami Tere nah ini bahan-bahan yang terkumpul selama satu minggu ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar masing-masingnya ada hampir 100 bahan yang sudah dikumpulkan dan ini belum dititik ini saja akan ada berkelangsungan nanti ke depan juga karena setelah ini saya akan jelaskan tentang situsnya seperti itu nah bahan-bahan yang sudah dikurasi ini ada di satu Google Docs yang sudah kami susun dan setelah kurasi selesai biasanya bahan itu akan disusun di Google Docs sebelum dimasukkan ke situs wellness1.software.org oke lanjut nah dan ini bahan-bahan yang sudah di posting ke situs juga nanti Bapak Ibu bisa lihat situsnya apakah sudah melihat? saya pikir harusnya sudah melihat ya ada artikel, ada definisi tentang wellness kemarin kan ada komitmen yang dikirimkan nah semua pengertian Bapak Ibu tentang wellness itu sudah dimasukkan juga ke situs tersebut ada renungan, tips, blog dan lain-lain oke bisa dilanjutkan lagi oke ini adalah setnya dari bahan teks ya kami cuma screenshot saja dan ini adalah bahan-bahan yang ada di situsnya world1.subdate.org nah ini terdiri dari kumpulan bahan semuanya bisa langsung next saja oke nah ini home-nya ada beranda di situ juga tadi kami sempat apa ya teman kami Tere juga sudah berjuang kuras hari ini untuk menyelesaikan bagian-bagian yang masih kurang gitu dan ini adalah yang bisa Bapak Ibu lihat di bagian berandanya di bagian tentangnya nah ini ini adalah di bagian beranda kalau nanti Bapak Ibu klik menu beranda itu ada satu submenu itu mari berkolaborasi jadi ini bisa Bapak Ibu isi pom lagi untuk mengirimkan bahan-bahan terkait warna sini jadi walaupun hari ini penutupan bukan di titik ini saja masih koma masih bisa kita kolaborasi sampai seterusnya masih ada pom yang bisa kita isi untuk nanti mengirimkan bahan-bahan lainnya dan di bagian beranda juga masih ada tentang mitra dan lain sebagainya oke nah seperti ini ya lanjut saja nah kalau kita masuk di menu test wellness akan mengarah atau ngeling langsung ke situs web jadi ini sangat apa ya sangat reintegrasi seperti itu oke ya ini bahan-bahan pembelajaran juga yang tersedia dan akan masih terus nanti berkelanjutan makin ada bahan-bahan yang lain yang akan ditampilkan terusnya udah lanjut oke oke ini dari media akan dilanjutkan sama Melissa ya silahkan Mel oke ya di tim resources media sendiri itu ada agotanya ada Kak Rialdi, Pak O Mingho, Kak Yulius, Kak Nandita, Kak Mika Jaya, Pak Dedi, Kak Jonatan, Kak Cintia, Kak Bima, dan Kak Tian serta saya sendiri Melisa sebagai tim penelan projek untuk tim resources media dan yang terjadi di tim media sendiri itu apa koordinasinya cukup baik gitu baik melalui grup telegram maupun melalui email karena rekan-rekan ini mengirimkan setiap bahannya itu melalui email gitu karena kebanyakan itu berupa link dan berupa bahan-bahan video dan audio oke oke hasil resources media sendiri itu ada audio, video, dan grafis audio sendiri itu terdiri dari audio artikel dan himne sementara video itu ada film, animasi, klip, dan vlog selanjutnya itu kalau grafis ada quote, infografik, dan ilustrasi oke ini adalah bahan yang sudah terkumpul di resource media yaitu ada audio artikel, ada himne, ada film, animasi, dan klip ada juga vlog, quote, infografik, dan ilustrasi yang ini adalah banyak bahan-bahan yang sudah dikurasi jadi sudah siap untuk dipasang ke situs memang jumlahnya itu tidak sama dengan bahan yang sudah masuk karena beberapa bahan masih dalam proses kurasi dan juga ada beberapa bahan yang kurang sesuai untuk ditampilkan di situs well ya ini adalah statistik atau jumlah dari masing-masing format ada audio, ada animasi, maupun film, ada grafis itu statistiknya sudah terdaftar di layar Bapak Ibu oke selanjutnya ada side map situs bahan media disini ada audio, film, animasi, klip, vlog, quote, infografik, dan ilustrasi, dan himne nah ini Bapak Ibu Saudara tampilan untuk bagian media yang ada di audionya ini adalah klip berapa sudah masuk dan sudah bisa diakses di well1.subda.org silahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengaksesnya terus di bagian ini ada animasi dan animasi ini juga sudah bisa diakses dengan baik lalu ada video ada vlog ya untuk vlog sendiri nanti teman-teman yang mengikuti lomba vlog itu akan dipasang di sini juga jadi silahkan Bapak Ibu Saudara juga mengakses bagian vlog ini terus ada grafis, quote, infografik, dan tentunya ada ilustrasi ya sekian dari resources ya 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 ya